Tapi Anda nggak boleh, yaudah, kalau nggak mau makan, nggak usah makan. Sebetulnya definisi kesabaran menyanggung penjeritaan tanpa batas waktu. Jadi ketika sabar, pasti di situ ada kesulitan. Kesabaran yang artinya sabar melihat mereka berjuang, dan itu perlu ketegaan, keteguhan hati untuk melihat mungkin si anak bilang, Mama, aku udah nggak bisa nih, tolongin. Nah, bagaimana si orang tua bisa tetap mengatakan, enggak, kamu pasti bisa, ayo coba lagi. Jadi dia harus tahu kapan dia harus turun tangan, kapan dia harus lepas tangan. Lalu bagaimana si orang tua bisa sabar menghadapi itu, jadi sabar dia nggak marah-marah, dia juga termasuk sabar ketika si anak juga lama, misalnya pakai baju, jadi lama, makannya lama, gitu ya. Jadi bagaimana si orang tua bisa menghadapi itu. Nah, si orang tua mesti ingat, ini cuma proses. Dan begitu ada proses, tentu ada progres, harus ada kemajuan. Jadi yang namanya proses, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Sampai batasnya kapan? Ya nggak tahu juga. Tapi kita mau menuju ke sana. Misalnya gini, Mak, suapin aku. Tetap kita nggak boleh suapin. Enggak, nak. Tapi aku makannya jadi lama, nggak apa-apa. Jadi saat ini kamu makan dulu setengah porsi. Nanti aku lapar lagi. Kalau lapar lagi, sambung lagi. Udah, sekarang separuh dulu porsinya. Supaya dia juga rasa nggak frustrasi anak ini, kan. Tapi anda nggak boleh. Ya udah, kalau nggak mau makan, nggak usah makan. Mama udah bikin makanan, udah capek-capek. Kamu nggak mau makan, makannya lama. Nah, itu kan berarti si orang tua ini kembali lagi tidak melihat visi itu. Visi yang dimana anak itu memang harus melalui proses didikan. Yang si anak mesti ngalami itu. Ngalami experiencing dia makannya lama. Gimana ya, dia struggle, dia nyuapin gitu. Nah, itu tuh mesti orang tua tahan di situ. Untuk sabar, ikut, berproses. Ya, menjadi orang tua kan proses being. Nggak serta-merta kita begitu punya anak bisa jadi orang tua. Jadi having children itu beda dengan being parents. Nah, jadi ketika kita as a being, pasti itu proses. Proses jadi orang tua. Jadi orang tua yang dulu kita nggak sabaran, nanti jadi sabar. Orang tua yang nggak bijak, nanti jadi bijak. Nah, perubahan itu berproses bersamaan juga dengan kondisi si anak. Terima kasih telah menonton.